Inilah alarm deteksi untuk mencegah pencurian kendaraan per motor, RANMOR. Alar deteksi yang diciptakan Muhammad Koyerul Huda dan Ahmad Fandi Mustafa, siswa kelas 13 SFK Muhammad Diyah, Bunga Gresik, Jawa Timur. Penemuan ini mungkin baru pertama kali ada di Indonesia. Dibantu salah satu guru pembimbingnya, kedua siswa ini mampu menciptakan sebuah alarm yang mampu mengirimkan pesan singkat SMS ke pemilik motor jika motornya dibawa kabur pencuri. Alar deteksi sederhana ini dirakit menggunakan microcontroller yang disambungkan ke modem dan memanfaatkan baterai aki motor sebagai penaga listrik. Jika alarm diaktifkan, sensor akan mengirim microcontroller yang bisa mengeluarkan angka sesuai putaran roda. Kedua siswa ini sengaja men-setting atau membatasi pada angka 10 sesuai putaran roda dengan tujuan ketika motor dicuri, pemiliknya akan mengetahuinya saat pelakunya belum jauh dari lokasi kejadian. Untuk membuktikan ketemuannya ini, Ahmad Fandi menghidupkan mesin motor dan mencoba membawanya kabur. Hebatnya, pada saat putaran alarm menunjukkan angka 10, sepeda motor yang dicuri mesinnya mati secara otomatis. Saat mesin mati itulah, sensor microcontroller akan mengirimkan data search, message service atau SMS ke handphone atau ponsel pemilik motor. SMS tersebut terbunyi, sepeda motor ada indikasi dicuri, segera cek di tempat kejadian perkara atau TKP. Sebagai apresiasi temuan siswa ini, pihak sekolah akan melakukan proses kematanan hak cipta. Setelah dipatenkan, alat alarm anti maling via SMS ini akan dibuat secara massal.